Mas Jati sudah tahun 2000-an, mungkin tahun 1999, untuk 1998-1998 untuk menggimbal kakak di Potolot waktu itu. Ah sakit dong lagi. Beberapa mungkin kayak kemarin, Gede Bini sendiri sama Rake Medusi. I say people don't use plastic, do this, 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 but I believe people do still the same thing. Mas itu, Mas Dantor dua kali kan nanti ngomong. Mereka albumnya misalnya kejari tahun 70-an tapi ini maksudnya mereka cetak tahun 80-an. Ya nggak nyangka waktu itu kompetisi lagunya pakai lagunya coklat. Bedera. Ben turun-temurun antarangkatan gitu loh, namanya sama terus. Warisan, warisan, warisan. Warisan, warisan terus. Ngomongin masalah musiknya dulu itu harponin, menurutku apa ya? Agak nge-chess gitu ya? Sendernya? Apa enggak? Enggak, enggak harusnya. Pokoknya musik-musik festivalan gitu loh. Oke, selamat datang di channel IDJ Pictures di program merekam sosok. Kali ini saya ke Jatisop, ketemu dengan Mas Kecuk. Apa kabar Mas Kecuk? Halo, baik-baik aja Mas. Oke. Lama nih Mas, enggak ketemu, enggak main ke Jatisop. Setelah dulu Jatisop awalnya di Jalan Pasar Kembang di Sebrang Gang Jalan Pasar Kembang. Kemudian pindah ke sini jalan apa namanya? Jokonegaran. Jalan Jokonegaran. Jalan Jokonegaran dekat Hotel Ibis. Ibis. Ngomongin soal pindah tempat dulu nih Mas. Ya. Eh, sebelumnya kenalan dulu Mas Kecuk bisa memperkenalkan diri ke teman-teman. Biar lebih akrab gitu. Nama saya Kecuk Setiawan. Kecuk Setiawan. Kecuk Setiawan. Asal dari mana Mas aslinya? Asalnya saya aslisasi Solo, terus berkembang biak dan hidup di Jogja. Oke. Dari Solo pindah ke Jogja mulai tahun berapa Mas? 2006. 2006. 2006 masuk Jogja. Abis Kempat Jogja itu kita dikasih tugas sama Mas Jati untuk pindah ke Jogja dan untuk buka Jogja 2006. Berarti Jati Shop yang Pasar Kembang itu mulai 2006? 2008 kita. Suruh FW itu mulai 2 tahunan lah. Oh 2 tahun belum punya tempat masih nyari-nyari akhirnya 2008 masuk. Di Jalan Pasar Kembang. Kalau yang di Solo sendiri mulai tahun berapa? 2005. 2005. 2005? Ya. 2005 Solo. Jadi Mas Kecuk ini aslinya Solo cuma hijrah ke Jogja. Menginvasi, menggimbalkan Jogja. Menggimbalkan Jogja. Menggimbalkan Jogja. Merastakan Jogja. Menyamarastakan Jogja. Menyamarastakan Jogja. Oke, di Jalan Pasar Kembang dulu setelah pindah ke sini ada banyak perubahan nggak? Mas dari segi penjualan misalnya atau apa gitu? Ya secara marketing sih ada naik turunnya. Tapi ya karena ini jahdamannya udah beda karena mungkin yang dulu di Pasar Kembang masih manual sekarang udah digital dan udah online shop dan sebagainya. ya akhirnya kita mengikuti jaman milenial ya pintar-pintar kita marketing yang yang dulu kita tiap hari ada tamu di Pasar Kembang di jalan itu karena dekat stasiun dan kunjungan wisatawan dekat parkiran Abu Bakar Ali. ya oke. Nah disitu kan akhirnya kita pindah akhirnya mereka mencari akhirnya kita online dengan kita online dari itu orang tahu alamat disini akhirnya kesini. Paling nggak ya karena ini disini karena satu arah dan tokonya lebih mengecil dari yang Masar Kembang lebih mengecil dan mungkin tempatnya kurang strategis untuk parking, nongkrong. Nah paling orang datang kalau nggak datang pergi langsung gitu. Kalau nggak online sekarang. Kalau lebih digital loh. Berarti pas market yang disasar sekarang lebih ke online jangkauannya lebih luas ya Mas. Kebetulan masa pandemi sekarang. Terus wisata juga Jogja lagi menurun drastis. Ya lagi naik turunnya itu. Oke. Berarti sedikit banyak perubahan dari tempat lama ke tempat baru. Kalau dulu sih bisa digariskan bahasanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada wisatawan banyak. Itu pendapatan bukan aku saja. Bukan jadi stop aja. Mungkin pedagang-pedagang di Malanggoro dan di sekitar kita pasti gitu. Nah jadi waktu Jumat, Sabtu pasti wisata banyak ya pedagangannya laku. Sekarang satu minggu ya sepi ya biasa. Tapi Alhamdulillah online tetap jalan gitu. Oke oke. Terus ini Mas. Konsepnya Jatishop kan kalau dulu sempat lihat tagline-nya itu kan. Regen Slankers Aksesoris. Itu yang punya memang awalnya Slankers atau Regemen gitu atau bagaimana saya ceritakan sejarahnya. Ya dulu sih gini Jatishop itu kan berdiri tahun 2005. Itu tokonya berdiri lah. Sebelum 2005 itu kita ngumpul-ngumpul sama Mas Jati. Ya mungkin Mas Jati udah tahun 2000an lah. Mungkin tahun 1999 lah untuk 98-98 untuk gimbal kakak di Potolot waktu itu. Akhirnya Mas Jati dengan gimbal itu punya grade tinggi untuk seorang gimbalisme. Tukang gimbal lah. Gimbal. Gimbalis. Apa ya tukang gimbal. Tukang gimbal. Dreadmaker lah. Waktu itu kan belum pernah dreadmaker. Tukang gimbal. Mas Jati dari tukang gimbal kakak itu akhirnya kan selengker-selengker pada ke tempat-tempat Mas Jati. Untuk ya biar sama lah. Karena sosoknya kakak dulu waktu itu gimbal. Nah akhirnya para selengker belum kumpul termasuk saya juga. Dulu aku suka juga seleng. Akhirnya ketemu Mas Jati ngobrol-ngobrol. Nah Mas Jati kebetulan itu sedikit modal dia memberanikan diri untuk menjual produk yang kumpul seleng. Nah dari itu Mas Jati modalnya juga dari awalnya jual apa itu pakaian bekas imporan itu loh. Oh. Dulu pakaian impor-impor. Awul-awul. Awul-awul itu lah. 5.005 waktu itu dulu. Nah kita gimbal-gimbal. Mas Jati itu nongkrong. Waktu Carvide dimanaan itu. Ya jualnya 5.005 itu awul-awul. Nah dari awul-awul itu dapat modal untuk memproduksi sleng merchandise waktu itu. Nah kebetulan kan Mas Jati sama pihak potrol sendiri juga teman dan peporekan untuk bisnis. Sama Bunda Ifat juga oke untuk memproduksi merchandise sleng atas untuk kehidupan slengker. Nah kebetulan Mas Jati habis itu membentuk SCS. Slengker Club Solo waktu itu. Slengker Club Solo. Nah SCS itu yang membentuk Mas Jati sama teman-teman slengker solo. Akhirnya dirismiin jadi slengker club solo. Nah disitu teman-teman bukan kita manfaatin komunitas untuk kepentingan bisnis nggak. Karena kita memadai memfasilitasi merchandise sleng. Biar teman-teman slengker nggak dianggap selampungan, slengean. Lebih cantik lah punya kawas baru. Nah kebetulan disitu kita berkembang di tahun 2005. Buka toko Mas Jati waktu itu. Itu di jalan mana ya? Tepatnya di Gading. Gading itu belakang alun-alun sholat Kidul. Alun-alun Kidul Solo. Nah itu disitu ada Gading itu ada emper-emperan seperti trotoar itu. Nah disitu itu kebetulan juga melanggar hukum waktu itu tanahnya juga. Karena nempatinya di atas gorong-gorong. Nah 2005 disitu pesakitnya digusur waktu itu. 2005 digusur. 2006 berjalan. 2007 kita pindah. Buka Cabang. Oh Buka Cabang. Ya. Jogja ini ya? Tidak di Solo. Oh di Solo tetap mana ada Buka Cabang? Dari Gading itu Buka Cabang di satu. Di jalan Purwosari. Depan stasun Purwosari. Sekarang-sekarang namanya itu Robinson. Robinson. Ya. Robinson. Mall itu. Nah itu digusur juga. Ini loh. Jadi penggusuran itu kita mengalami udah beberapa kali. Termasuk di Sarkem. Mungkin 4 kali. 4 kali dengan yang di Sarkem ini. 4 kali penggusuran di Sarkem itu 4 kali. Kita penggusuran disitu. Habis 2007 itu 2008 digusur. Pindah Pasar Kembang. Yang Purwosari pindah di Pajang Lawian. Nah. Jadi kita punya toko 2 di depan. Di Solo 1 di Pajang Lawian. Sama di Pasar Kembang. Oke. Pasar Kembang digusur. Nah. Toko punya lagi di sini. Walaupun kecil. Tapi tetap sama di Solo. Di Jalan Rajiman. Di Jalan Jogja Negara. Oke. Berarti masih ada 2 tempat. Solo 1. Jogja 1. Ya. Kalau untuk produksinya di Solo semua atau gimana? Ya. Produksinya di Solo. Kita produksi sendiri. Desain sendiri. Dan kita. Jadi sablon. Sablonannya juga mesin produksi sendiri. Ya. Produksi sendiri. Enggara. Enggara. Ini juga enggak mas? Maksudnya jasa sablon juga apa? Ya. Kita membuka jasa juga sablon umum. Nah. Kebetulan teman-teman. Kalau. Si. Teman-teman mungkin band-band. Yang kita mau. Anu. Ya. Kerjasama. Ya. Di sini. Seperti. Kemarin. Ras Muhammad itu juga. Mas Ras Muhammad juga. Apa kita produksi di sini. Walaupun brandnya di sana. Enggak masalah. Berarti ada kerjasama. Ya. Resmi dengan Ras Muhammad. Official merchandise-nya Ras Muhammad. Ya. Itu Royal Fashion kayak. Royal Fashion. Ya. Itu produksinya kita. Apa aja mas yang diproduksi? Kaos. Ya. Kaos. Tas. Ya. Topi kayaknya. Topi. Ya. Dari ujung kepala. Sampai ujung kaki lah. Hehehe. Minimal. Ya. Karena dulu itu. Sejarahnya itu kan. Dari Slank. Waktu itu kan. Nah. Disitu kan kita jual produk. Slakers merchandise. Sundes. Nah. Kebetulan. Kita sama Zati. Suka Bob Marley. Waktu itu. Nah. Kalau denger Slank. Mesti ada Bob Marley-nya. Nah. Kan kita temen-temen gimbal. Akhirnya. Coba yuk dijual. Produk yang merah kuning hijau. Nah. Awalnya. Namanya kan. Slank and Rasta Shop. Waktu itu. Slank and Rasta Shop. Slank. Slanker and Rasta Shop. Nah. Berhubung. Eh. Penjualan. Rasta itu. Karena sifatnya Rasta mendunia. Internasional. Kalau Slank juga. Internasional kan. Tapi kan. Waktu sudah Rasta kan. Nah. Akhirnya. Karena penjualannya lebih. Baik di Rasta. Rastanya di depan. Rasta di depan. Tambah Slanker. And Rolling Stone. Wah. The Rolling Stone. Rock and Roll. Rock and Roll. Rolling Stone waktu itu. Nah. Dari perkembangan. Tiap tahun itu. Mas Jati juga punya program. Bisa. Menambah produk. Benerlo. Akhirnya habis Rolling Stone. Itu. Scooter. Nah. Oh. Vespa juga. Scooter. Deket ya. Garis merahnya. Ya. Ada Scooter. Nah. Di Jati Shop ini. Menangi beberapa label. Benerlo. Labelnya itu. Ada mungkin. Satu. Slanker sejati. Dua. Sejati. Jati Maika. Sejati Maika. Lebih ke Jamaikan style. Terus. Merah kuning hijau. Regi Republik. Regi Republik yang Jamaikan. Jadi yang. Sisipannya. Hijau kuning hitam itu. Nah. Jamaika. Benera Jamaika. Nah. Itu Regi Republik. Sekuter sejati. Sama. Sekuter berarti biru putih. Ya. Sekuter sejati. Biru putih. Merah. Terus. Ada Rolling Stone. Sama Peacewear. Oh. Enam. Ya. Ada enam. DLS 420. Tujuh. Tujuh. Tujuh produk. Tujuh label. Tujuh label. Yang. Yang dinaungin Jati. Termasuk yang di luar-luar ya. Royal Fashion. Terus. Banyak lagi lah. Temen-temen yang vokal itu banyak. Ceritanya gitu. Ceritanya gitu, 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 gitu. Kalau gimbal. Sendiri Mas. Sekarang. Deadlock. Datlock. Wow. Itu. Kan awalnya mungkin dari. Fashion. Slankers dulu. Terus. Mulai kepikiran buat. Menjual gimbal dan service. Gimbal itu. Ya. Dulu awalnya itu Mas Zati. Itu kan. Karena itu bisa ngimbal Kakak Seleng Itu berarti sudah punya Jati Shop Sebelum punya Jati Shop Sudah ngimbal itu dulu Awalnya jadi gimbal itu Nah kemungkinan Karena Mas Jati itu Orangnya tertim, gak ngerokok, gak minum Gak gini, gak gajah, gak ngapa-ngapain Uangnya kumpul Akhirnya dari uang kumpul itu Bisa menirikan toko Teman-teman yaudah Oke, teman-teman yang mungkin Badanya tatuan, rambutnya gimbal Gak bisa pekerja di Apa, kayak negeri ya mungkin Atau di instansi pemerintah tertentu Nah kita tampung Anak-anak selengker yang mungkin Gak bisa punya kerjaan, kita kasih kerja Disitu kita tampung untuk Oh nyablon, oh gini, gini, gini Dari situ Berkembang gimbal itu Dari gimbal itu Mas Jati setelah punya toko Dia udah gak gimbal lagi Nah, karena dia sibuk di Merchandesnya Awasnya aku yang dipasrain Udah cok Udah ya cok untuk gimbal Nah, gimbal sendiri juga Apa jenisnya? Regenerasi Dan itu evolusi Dulu gimbal sih Mungkin harusnya gede-gede Dengan apa namanya Apa itu Dengan putih telur Berapa bir Atau mandi di laut Dikasih keras Dikasih keras itu Dikasih keras itu Dikasih keras sama sisir Gitu-gitulah Dari timnya Mas Jati itu Ketemu Jarum Sungkat itu Nah, di Jarum Sungkat itu Akhirnya Berkembang Nah, di situ Mas Jati juga Ada perkumpulannya juga Namanya Gimbal Sejati Waktu dulu Gimbal Sejati Kayak komunitas Nah, di Solo itu Berkembang biak di Solo Tahun 2005 itu Udah 2005 sampai Aku 2007 Itu berkembang biak di Solo Teman-teman Bespa Fokus Terus lah Disitu aku akhirnya Apa namanya Memwarisi Warisan Mas Jati Dengan Gimbal tadi Oh, berarti Mas Kejuk Dulunya belum bisa Gimbal Terus di Belajar Karena belajar Belajar sama Mas Jati Terus diwarisin Untuk Urus Gimbal itu Ya udah Kamu urus Gimbal itu Kamu produksi Kamu cari teman-teman Yang gak bisa kerja Akhirnya kita bisa kumpul Dan Sampai sekarang Membentuk mesin Yang kemarin itu Mas Oke Ya dulu kan Waktu Aku kan sempat juga Jualan Rabu Gimbal Di 2012 Sama Mas Kempung Dan teman-teman Di Jimpe Art Dulu ya itu Manual Cuma pakai songket Terus Jempolnya ini Sering ketusuk-tusuk Terus kemarin Ini ngobrol sama Mas Kejuk Ternyata punya Mesin Ya Mesin Gimbal Mesin Gimbal Pakai Dinamo Terus Lebih cepat Lebih aman Itu recycle Dari barang-barang bekas Pinter Teman-teman Akhirnya merangkai Dengan Demikian rupa Akhirnya menjadi itu Jadi Mesin itu Kalau dibiayai Gak ada biayanya Mungkin rosok Anak itu Itu rosok juga Cuma proses Nemuin itunya Yang produk Ya Itu yang Risetnya yang agak lama Karena butuh Riset mungkin suaranya Yang rendah Terus kecepatannya Terus mungkin Untuk efek melukai Jari apa enggak Itu sudah juga dipikirkan Oke Terus ini Mas Untuk konsumen Gimbal Dari dulu sampai sekarang Itu Perkembangannya Gimana mungkin Mas Dulu aku di Solo Berkembang Mungkin Sangat pesat Waktu itu Mungkin Di tahun 2005 Itu 2005 2006 Sampai 2007 Itu Solo Sangat pesat Gimbal Mungkin Teman-teman Pespa Extreme Dan sebagainya Itu awalnya Di Solo dulu Kita bergabung Di ASU Army Solo Uduk Army Solo Uduk ASU itu Mungkin Salah satu Klub Montor Yang di Solo Yang lumayan Lodah tua Lodah lama Nah disitu Kita berkembang Blah-blah Blah-blah Disitu kita Akhirnya Dengan setel kita Dengan gembel Tapi Bersih Walaupun Pakainya Itu gombel Tapi rambutnya Itu selalu bersih Karena Kita-kita yang rawat Waktu itu Gembel juga Butuh perawatan Nah di ASU Itu Army Solo Uduk Kita kumpul disitu Nah Berkembang Gimbal 2008 Itu aku udah Pindah Jogja Karena apa Aku pindah Jogja Ada Ada Ulisan dari Mas Jati Kebetulan Pasar yang Sangat Bagus adalah Jogja Nah Tempat wisata Tempat wisata Terus tempat pelajar Untuk mahasiswa Yang ngumpul disini Karena pelajar Mungkin mahasiswa Pengen ekspresi Dengan Di situ Karena itu Salah satunya Alasan Berkembang Dari Solo Ke Jogja Itu Mungkin di Solo Sekarang masih bertahan Tapi kan Enggak kayak di Jogja Pasar-pasar Masa pasarnya Enggak kayak di Jogja Di Jogja kan Mungkin mahasiswa itu Banyak Hampir-hampir Di seluruh Daerah Indonesia Dunia mungkin Di sini Yang diisi Itu banyak Dari luar negeri Nah disitu Kita berkembang Di sini Dan bertahan Sampai sekarang Terus ada Ini enggak mas Edukasi Mereka yang mau Gimbal Ya sebenarnya Gimbal itu Evolusi Perkembangan zaman Dulu Gimbal itu Satu Mahal Sakit Harus Rambutnya panjang Blah-blah Banyak hal Pertimbangan itu Akhirnya Dari tahun ke tahun Aku mengalami proses Menggimbal Dan bergimbal Menggimbal Dan bergimbal Itu Banyak hal baru Yang aku temuin Yang penting Seperti contohnya Gimbal itu Enggak sakit Bisa Dengan cara kita Teknik Yang berbeda Mungkin Gimbal itu Enggak harus Gembel Tetap bersih Tetap dirawat Gimbal itu Tetap keramas Keramasnya juga Sampu biasa Karena Keramas di sini Kan sampunya Rambut Kita rambut Rambut manusia Bukan sampu kucing Yang dipakai Tapi kan Kita sampu-sampu Biasa Normalnya Kalau kita keramas Keramas Tiap hari apa Keramas Mungkin tiap minggu Atau dua hari Sekali Atau tiga hari Sekali Atau tiap Habis Tergantung aktivitas Seringat Aktivitas Keringat Yang olahraga Itu Itu enggak masalah Dulu-dulu kan Gimbal itu enggak Boleh keramas Katanya gini-gini Keringnya susah Atau gini-gini Wah nanti bau Sekarang udah Beda lah Karena Sifatnya udah Apa ya Bukan membodohi lagi Sekarang Gimbal itu Ini loh Gimbal yang Agak benar Agak loh ya Bukan benar Agak benar Nanti kan akhirnya Dia merasakan Udah nyaman mas Berarti udah benar Kalau belum Berarti enggak nyaman Masak Gimbal Mau sakit Aduh sakit Satu hari Enggak bisa tidur Itu mungkin Harus perlu edukasi Mau setelnya Cantik Mau keren Sakit Mau merdeka Mau merdeka Sakit Gimana itu Enggak jadi merdeka Ketika waktu dulu Perang itu Sudah sakit dulu Aduh Mas aku mau konser Nanti malam Hari ini Gimbal Konsernya enggak Fokus Aduh Aduh Udah kayak Enggak jelas lah Disini Teman-teman Kalau mau Gimbal Ya Monggo silahkan Datang kesini Kejati Sob Jogja Nanti Kita ngobrol Diskusi Apa sih Yang dikeluhkan Di Gimbal itu sendiri Apa mungkin sakit Atau apa Ada kemarin temanku Mas Aku Gimbal Sakit gigi Apa hubungannya Rambut sama sakit gigi Mungkin dia Kurang gosok gigi Mas aku Gimbal itu Sering pusing Ya dia darah tinggi Mungkin cicilannya Cicilannya banyak Di bank Jadi sakit kepala Gimbalnya enggak freedom Sekarang kita Di Jogja itu Masa Pasarnya kan Mahasiswa Yang Yang bisa diajak Ngobrol Yang diajak diskusi Ya Simple Kemain Mas kalau Gimbal Rambut sendiri Bayarnya berapa Nah jawabnya gampang Mas Gimbal Rambut sendiri Gratis Kalau Gimbal Rambut sendiri Disitu kadang-kadang Kita harus edukasi Ke teman-teman Karena teman-teman Sudah Sudah menelan Media sosial itu Dengan cuma-cuma Nggak Dipelajari dulu Atau enggak Like atau komen Lovecraft Nah disitu Akhirnya kan Oh Oh enggak tahunya Gimbal itu harus Enggak sakit Minimal berapa cm sih Panjangnya Biar Kalau 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 disini sih Aku enggak bukan Bukan enggak berani Enggak berani atau Takut untuk melaksanakan Eksekusi Di bawah 10 cm Tapi kan disini Akhirnya Lebih enaknya Berkomendasikan 10 cm minimal Ya minimal 10 cm Biar Meminimalisir rasa Sakit Sakitnya Bukan disini 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 Disenu badan Kalau badannya Tatuan itu Kalau Dia ngeyel Dia masih Nekat untuk mau digimbal Mas ini 7 cm bisa Lu bisa Tapi nanti sakit Mas Enggak apa-apa Sakit Aku tatuan Pas digimbal Nah itu Itu Bikin kasus Kasus-kasus baru Terus akhirnya Dia ngomong sama temen-temennya Di gimbal itu sakit Padahal dia yang sakit sendiri Nuh Kalau tatuannya Gede banyak Dan kepala sakit Sakit Halnya gitu Bukan meremehkan Yang ditatu Itu salah satunya Untuk edukasi Gimbal Biar temen-temen bisa Gimbal disini Menikmati gimbal itu Dengan nyaman Dengan gak sakit Gitu aja Mas Bro Oke Itu tentang Gimbal Terus kalau mas kecuk sendiri Ini mas Ya Udah gimbal Berapa tahun ini mas Ingat gak Pertama kali gimbal Aku gimbal itu Tahun 2000an itu Angkatan mas Habis mas jati itu Jadi udah 21 tahun Enggak Dulu aku Oh sempat potong Potong-potong gundul dulu Tahun 2006 2006 Pas ke gempa Jogja Nah aku kan ikut sukarelawan di Jogja Kebetulan Depu waktu itu Aku udah gimbal segini waktu itu Nah depu 2006 itu potong gundul Waktu itu 2000nya potong gundul Nah Habis 2000 potong gundul Dipanggil mas jati itu Ngolah Gimbal itu Sekalian Dibukain di Jogja Di 2008 Dari 2006 Sampai sekarang Enggak potong saya Enggak potong Berarti ini Full semua Full rambut original Ini Full rambut original Sudah berapa meter itu mas Ya Satu meteran lebih lah Satu meter lebih Ya ini Enggak dipotong Dari 2006 Sampai 2001 2001 ya Berarti 15 tahun Oke bisa Sedikit tutorial Cara menggulung Rambut gimbal Kalau yang panjang Dibagi dua 2021 Nah ini Bisa jadi Seperti ini Seperti surban Jadi kalau gimbalnya itu panjang Enggak perlu ikat Rambut Langsung Salah satu Rambutnya Buat Mengikat Tapi Nunggunya 15 tahun 2 tahun lagi Jadi kimchi 17 tahun Itu Seperti ini Suka dukanya Bergimbal Mas Sukanya sih banyak Mas Karena Kita suka terus Selalu suka Karena Apa ya Karena Stilenya kita Udah di Profesi kita Udah disini Juga ada Fakultasnya Udah disini Ya Ya Tetap suka Karena cari uangnya Juga disini Berbaginya disini Berkomunitasnya Bersosial disini Tetap suka Nah Dukanya sih ya Banyak Cuma ya Dibuat suka Biar gak stress Karena ya dukanya Mungkin Ya bukan duka sih Seperti Mungkin Kita jalan ke Restoran sama temen Diajak temen Ayo mas kecuk Kita makan yuk Sama temen-temenku Semuanya gitu Nah Aku sih oke Makan nih Makan-makan Tapi aku Nanti temen-temenmu Cicik gak Lihat rambutku Agak gitu Enggak mas Kenapa gini aja Kan kita gak pede Waktu itu Wah di restoran Ini gembel Terus rambutnya Gimana 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 Akhirnya Pede aja lah Cari tempat pojok Yaudah Cari tempat pojok Ditutupin Nah Udah gitu Pede-pede-pede-pedein Pas ketahuan yang lain Malah ngajak foto Nah yaudah Nanti suka Dukanya Yang Awalnya jadi duka Jadi suka Diajak foto Yaudah Ayo Buat update Ya Nambah-nambah Follower sana Follower sini Oke Gitu aja Iya Sepertinya Aku dulu Waktu gimbal Juga ngalami Gitu Sering Dijak foto Mungkin Awam Aneh Unik Oh ya Sempat Kemarin Mas Aku kesini Sempat ngobrol Mas Kecuk Pernah Punya Kesempatan Jalan ke Tanah Suci Disana kan Disuruh potong rambut Itu gimana Mas Bisa ceritain Pengalaman Waktu kesana Ya kebetulan Kemain itu Dapat tiket Gratis Disana Terus Ngawal sama Bapak angkatku Kebetulan itu Mertuanya Mas Jati Disana Kesempatan Disana Jalan-jalan Kesana Itu kan ada Proses Tahalul Tahalul itu Lukun dari Umrah Setelah Menyerahkan Tawaf Habis Tawaf Sa'i Habis Tahalul Tahalul itu Ada rumusnya Tiga halai Tiga halai Rambut Nah Disitu Aku awalnya Juga contoh Sama Mas Jati Sendiri Sudah Beliau sering kesana Terus kebetulan Kontak Sama Ibunya Ras Muhammad Iyong itu Untuk Proses tahalulnya Gimana Sebelumnya Ras Muhammad Dulu Tahun 2018 Kalau gak salah 2018 Itu Aku 2019 Januari Awal Nah Disitu Kontak Kontak Nah Harus Tiga halai Tiga halai Dari Tiga halai Rambut Yang ini Rambut Yang kecil Bukan Tiga Gimbal Dipotong Tiga halai Ini Kita potong Biasa Seperti Biasa Udah Kayak Manusia Biasa Karena Disana Ya maaf Maaf Gak peduli Kamu Mau Urusan Apa Urusan Apa Udah Yang datang Kesana Fokus Ibadah Ya Itu Berarti Pede Aja Mas Dengan Rambut Gimbal Seperti ini Atau Masih Tetap Ada Satu Dua Orang Yang Memperhatiin Ya Pasti Ada Karena Mungkin Orang Awam Tapi Disini Sempat Jadi Pertimbangan Beberapa Mutawif Disana Ketika Tawaf Itu Rukunya Gak Boleh Menguncir Rambut Waktu Itu Rukunya Gak Boleh Menguncir Rambut Gak Boleh Rambut Terure Sedangkan Tawaf Itu Melengkari Kaabah Tujuh Kali Kalau rambut Saya Terure Itu Sempat Jadi Diskusi Disana Dan Jadi Peromongan Disana Aku Tanya Gimana Ustadz Untuk Proses Tawaf Kalau kita Rambut Saya Ini Di Ure Sampai Panjang Orang Yang Di Belakang Pasti Akan Gak Fokus Dengan Lihat Rambut Dengan Itu Bahaya Mas Ya Terus Mas Kecuk Ada Suatu Cara Atau Gimana Ya Kalau Aku Adanya Caranya Ada Itu Dicari Dipakai Tas Karena Disana Kan Bawa Tas Boleh Tas Belakang Ini Terus Rambut Dimasukin Ya Tas Itu Kan Aku Buat Sendiri Dengan Modif Tentu Itu Kebetulan Warnanya Putih Dari Kudungnya Kakakku Waktu Itu Aku Jahit Aku Modif Seperti Tas Serut Itu Rambut Aku Kasih Tas Jadi Rambutku Terureh Di Dalam Tas Jadi Tidak Masalah Kan Tidak Kuncir Itu Gunanya Untuk Biar Yang Di Belakang Tidak Lihat Kalau Rambutku Dimasukin Di Kain Ikram Juga Tidak Bisa Tidak Boleh Tas Itu Salah Satunya Akhirnya Dari Mutawif Itu Juga Ngomong Tidak Masalah Terus Akhirnya Terlaksana Itu Salah Satunya Kalau Teman Teman Rambut 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 Gimbal Itu Kalau Mau Kesana Jangan Khawatir Tidak Masalah Tidak Ada Efek Apa Terus Gini Gini Gak Takut Kalau Rambut Asli Gak Masalah Gitu Kan Gak Ada Sambungan Dan Itu Juga Buatan Yang Di Atas Kita Mempercantik Diri Untuk Buat Yang Di Atas Seneng Lah Sudah Dikasih Rambut Maksudnya Gak Di Percantikan Gitu Ditanya Gitu Aja Berarti Aman Untuk Teman Gimbal Yang Mau Ke Tanah Suci Gak Usah Khawatir Ketika Dipotong Karena Bisa Cuma Tiga Tidak Harus Gimbal Potong Gimbal Kalau Mau Gitu Ya Gak Apa Potong Total Gak Apa Ya Itu Ceritanya Mas Nah Disana Kan Banyak Mungkin Banyak Orang Yang Rambut Panjang Terus Dipotong Itu Peluang Untuk Bikin Rambut Gimbal Sambungan Disana Semurnya Lebih Besar Ya Nah Itu Ada Sedikit Cerita Gini Kemarin Aku Pas Waktu Kesana Itu Di Mekah Tanah Suci Itu Jalan Jalan Terus Habis Tawaf Habis Halil Itu Kan Teman Teman Yang Cukur Suma Segala Itu Merapikan Rambut Di Tukang Cukur Dapak Daging Bundul Nah Aku Ngantar Bapakku Di Tukang Cukur Itu Nah Cukur Itu Bahkan Mas Kecuk Nanti Kalau Potong Bundul Nanti Pahalanya Banyak Semua Ngomong Gitu Ya Pahalanya Banyak Kamu Ngasih Uang Tukang Cukur Kamu Sekali Sekali Tukur Diharap Nah Itu Pahalanya Banyak Nah Aku Juga Pahala Banyak Tapi Aku Pengen Gak Pengen Pahala Banyak Aku Pengen Hidup Gak Pengen Cukur Juga Akhirnya Akhirnya Saya Di Tukang Cukur Yang Lain Cukur Gundul Aku Gresek Rambut Nah Itu Dapat Sekilo Tak Bawa Pulang Waktu Itu Di Bandara Gimana Mas Gak Masalah Gak Gak Dicek Apa Nah Di Tukang Cukur Juga Heran Mas Kok Anu Diambilin Gak Apa Mas Gak Apa Belakar Diambilin Aja Seneng Malah Gak Tempat Sama Aku Seneng Aja Dapat Sekilo Panjang Panjang Gini Tak Bawa Ke Indonesia Jadi Aku Gresek Di Arab Itu Sedikit Cerita Yang Geli Adang Adang Pikir Ya Alhamdulillah Sampai Sini Bisa Buat Makan Teman Teman Yang Pekerajin Yang Disini Itu Rambutnya Rata-rata Orang Indonesia Satu Gerombolanku Satu Rombonganku Itu Kebetulan Satu Rombonganku Itu Rata-rata Banyak Orang Ya Mungkin Dari Beberapa Musisi Beberapa Preman Beberapa Orang Jalanan Tukang Sampah Rata-rata Orang-orang Itu Ngumpul Aku Nah Gondrong Gondrong Disitu Pas Dia Ngomong Tahul Gundul Aku seneng Waktu itu Cuma Batin Panjang Panjang Nanti Nanti Pulang Tak Bawa Nanti Pulang Eh Kebetulan Allah Mengizinkan Ya Terus Gresek Lumayan Satu kilo Satu kilo Satu kilo Gresek Di Mekal Gratis Oke Itu kan Tentang Gimbal Terus Dari Jatisop Pasar Kembang Lahirlah Sarkem Perkasian Oh Ya Perkusi Itu Awalnya Gimana Mas Emang Karena Teman-teman Nongkrong Di Jatisop Pasar Kembang Terus Yuk Bikin Ini Atau Ada Cerita-cerita Gimana Itu Mas Ya Kalau Sarkem Perkusi Sendiri Itu Sebenarnya Kan Bukan Band Bukan Apa Itu Cuma Komunitas Yang Menampungi Teman-teman Yang Seneng Alat Musik Perkusi Waktu Itu Ya Di Tahun Ya Mas Hari Apa Mas Janjian Jam 1 Kapan Ya Mas Mati Jam 1 Satunya Itu Coba Dicat ulang Ada Cata Gak Cata Ulang Ada Pasien Mau Mau Gimbal Mas Mau Gimbal Wah Yang Ini Hari Minggu Katanya Ada Hari Minggunya Coba Hari Minggu Kapan Sedang Proses Negosiasi Sedang Proses Negosiasi Pertanyaannya Baik Minggu Apakah Ada Waktu Paseng Mas Jam Berapa Jam Satu Siang Bisa Jam Satu Alamat Di Google Map Oh Terima kasih Banyak Kesana Minggu Siang Oke Mas Terima kasih Banyak Saya Kesana Minggu Siang Hormat Oh Ya Gimbal Berapa Fiji 6 10 Oh Ya Oh Ini Anuk Ini Ad Kumpunya Oh Ya Oke Berapa Bicik Ya Terserah Mas Ini Satu Sudah Dibikin Teman Terserah Mas Nampun Nang Mas Enaknya Enak Terserah Mas Dimana Dibikin Kiri Lima Sebelah Mana Samping Samping Berarti Samping Lima Samping Lima Samping Lima Samping Samping Mulai Dimana Ada Dulu Ini Proses Dilepas Dulu Biar Enak Mas Proses Gimbal Tidak Rekam Oke Kebetulan Lagi Ngobrol Sama Mas Keco Ini Mumpung Ada Pasien Sekalian Mas Mas Ada Sudah Sudah lewat Batas Akunya Sudah Tidak Ada Tidak Anak Konfirmasi Sudah Mana Limanya Diatur Dulu Tinggal Aku Melaksanakannya Dibikin Dibikin Sebel Terserah Mas Terserah Seberapa Kan Yang Mas Rambutnya Mas Kan Aku Tinggal Gimbal Mas Pengen Dijadisin Satu 쉽 Terus Tidak Setidak Pas Nah Kita Tidak Satu möj Tidak kan tahu Mas udah dianuknya kalau tinggalkan mas ya gini kianu tarik-tarik Hai mumpung ada pasien langsung mungkin teman-teman disini mau lihat proses menggimbal rambut proses menggimbal rambut di jati-shop oleh Mas kecuk sekalian bikin tutorial gimana masih tutorial sambil ngobrol gimana cara gimbal gimbal yang baik gimbal baik dan benar dan salah ngerokok dulu apa gimbal dulu karena ngerokok sambil gimbal tuh sama satu merokok ya mau gimbal dulu merokok dulu Oh ya udah gimbal dulu kalau ngerokok dulu silahkan di luar dulu karena maksudnya kan biar enak mas rokok sambil gimbal kan enggak enak coba ngobrol gimbal bisa enggak kamu nah iya makanya satu-satulah perbuatannya lebih enak kan gitu Hai baru pertama gimbal Mas kosong yang punya cewek berarti cowok enggak punya punya pulang aja udah tahu udah pulang kalau aku aslinya mana dari ini Jakarta Jakarta Selatan Hai langkah pertama apa ini Mas kecuk langkah pertama berdoa berdoa setelah berdoa siapkan peralatan sangat pakai Vesel karena kita lebih standar protokoler menerapkan anu standar kovid setelah berdoa siapkan songket-songket dan sisir sisir karena untuk membelah Hai mau gede seberapa Mas segini sengaja di besarin disini nanti-nanti kalau besar segini Mas ini rambutnya ini gimbalnya gini masih lihat dulu ini tahu nih gini ini kan diambil yang banyak ya ini kan rambutnya kan ini gini banyak ada nggak bisa gerak Oh jadi nggak kaku ya ya kan logika aja terus mas kalau masih keramas ini banyak ini kan lebih banyak gini dong kalau keramas kan gini nggak bisa mas nah kalau kecil agak kecil nanti kan bisa gini rambutnya masih kan tipis banget Mas nah ya rambutnya segede kalau namanya contohnya gimbal rambut gimbal nah ini kan aku punya contoh gimbal kalau dibuat kecil atau gede kalau kecilnya kan sekitar-kira segini Mas Hai segini Hai nah segini nih tak kalau masih lebih dari gede ini ini berarti kan rambutnya sini masih yang diambil gede nah kalau dirambil gede masih kalau masih waktu keramas nah waktu keramas ini kan segini di giniin nah ini kan nggak bisa masuk Mas oh ya kalau ininya kecil ini nya kecil nah ini nya kecil ini bisa masuk kecil bisa gini loh nah disitu kan akhirnya masih memilih mau gimana gitu loh mau pilih yang gimana contohnya supaya bisa ketarik ke kebelakang kebelakang kecil ya terserah masih lah kan tak pak tak kasih tak kasih pilihan kalau gede ya kayak tadi kalau kecil kayak tadilah sedangkan masih rambutnya ini tipis Neluh kamu ngaca dulu namanya Nah aku aku ngambil segini ini ngaca dulu ya ngambil segini ini jadinya paling ini segini gitu loh edukasinya disitu nah masih mau 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 segini mau ambil segini kalau ini rambutnya banyak banyakpun dan rambutnya banyakpun dikasih banyakpun nah rambutnya banyakpun itu juga jadinya segini Hai eh segini loh rambutnya nah terus masih mau gimana akan pilihannya gitu nah masih kan rambutnya panjang tapi tipis kalau yang dibuat gimbalnya yang di belakang ini kan bisa karena rambutnya panjang paling yang remuk ini karena ini rambutnya hanu semiran ini kan hanu gampang potah nah itu pilihannya gimana ya enggak maksudnya kecilnya pendek jadinya itu jadi pendek-pendek segini nah ya terserah mas ya sesuai itu ya sesuai sesuai rambut ya Hai tidak punya masih kan pendek menelbek tipis proses pertama adalah diskusi dulu negosiasi enggak biar biar enak gitu loh Mas tadi permintaan kamu enak biar sesuai permintaan Hai datang buat gede enggak tahunya enggak nyaman kan rambutnya masih sini sama belakang beda mas panjangnya eh nah iya Hai proses pertama hai 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 proses pertama hai 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 belum Hai hasilnya Jakarta kuliahnya gimana itu di WMG juga yang車 bulimu Hai saya Hai bahkan ini Hai 2005-2009 Hai West India berapa tahun ya apa ya ini 2005-2004 hai 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 Oke mungkin di pause dulu ini rekamannya nanti kalau udah mau jadi kita lanjut lagi Oke lanjut ngobrol-ngobrol setelah mas kecuk aja pasien timbal Oh gimana kalau sekarang ini dulu testimoni Mas gimana setelah di timbal Hai masih kesan-pesan ya mumpung ini nah besok kalau pengen tahu sejarahnya tentang jati-job bisa nonton di YouTube paling kesannya pertama kali gimana pertama kali gimana aku takutnya satu-satu nyicil nanti lah kalau pesannya sakit sih pertama cuma ya kalau temen-temen yang pengen jangan cuma pengen aja datang ke sini sekalian ghibah sekali itu aja mikir buat timbal ini kucuk waktu berapa lama Mas untuk meyakinkan diri tiga hari sih kok saya tiga hari ngare soalnya kalau tiga hari gitu mikir gimban kayak gimban kayaknya sembari tanya-tanya temen ya mempertanyakan diri sendiri juga ya kenapa enggak gitu gas gas jadi saya ini yakin dan memilih jati-job untuk eksklusi berarti satu kata untuk jati-job tempat saya berkembangnya berkembangnya berkembang apa ya berkembangan oke setelah Mas Kecuk merapikan jimbal konsumen sekarang Mas Kecuk beda kostum menai di kamera karena ternyata ternyata kita sudah beda hari setelah minggu lalu syuting belum selesai kebetulan soalnya ada klien lagi akhirnya saya putuskan untuk dilanjut minggu depan jadi hari ini oke kemarin belum selesai ngobrolin soal Sarkem Perkursi Mas itu ya kalau sampai sekarang ini ada berapa orang di Sarkem Perkursi kita kira-kira berapa kalau di anggotanya cuma komunitas ya jadi kalau di grup itu sampai 15 orang anggotnya mas Sarkem Perkursi sekarang ada berapa orang Mas Sarkem Perkursi sekarang di grup itu kan masih masih pacar komunitas kan juga mengikat banget tapi yang pasti yang ada di klub 15 orang 15 orang itu kalau yang sudah-sudah nih kalau perform itu format perform itu formatnya gimana kalau asalkan perkursi itu kan sebenarnya alirannya kan apa ya african drum african drum yang di-make dengan kebudayaan Indonesia seperti contohnya mungkin lagu-lagu gundung dul pacul dengan di kita apa jenungnya terjain dengan versi african drum jadi temen-temen itu dulu kan awalnya juga bingung mau arah kemana mau format kemana tapi lama-lama karena udah penggusuran itu karena udah habis gusur dari pasar kembang dulu kan sarkem perkursi kalau dari gusur sekarang kan tetap di sarkem kan enggak jadi sebuah akronim tadi Syarikat Kebudayaan Mandiri ya karena pindah terakhirnya sarkemnya itu dibuat ya sebuah akronim dari ide beberapa teman-teman Syarikat Kebudayaan Mandiri jadi kita kumpulan yang Hai ma ya ya meneruskan kebudayaan kebudayaan Indonesia khususnya dan di make dia african dalamnya gitu jadi saya ya oke oke jadi ini yang baik santolan pantalan masker ngegembangnya terus tempat langsung takut apa ini ini saya buka gawe gimana ya 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 juga ayu nah ini mau ditambah di problem jadi jauh Rai Sen lagi ditambah bako djuga diri potok semak cili rantai ngembangnya jangan bergantai ini lora rantai kok ini kayaknya ini ayo ini ini custom langsung custom loh proses custom ini loh buahnya ini 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 ada ceritanya ini ini ada ini ada itu ada ini ada ini ada yang ada ini ada ini 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 loh ini kan enaknya ini kan kamu tidak cantolanya cantolanya enak cantolanya enak, ini cantolanya masker kita tidak akan mencari tapi ini kan ini sudah tidak akan mencari bisa menambah benang ini sudah menambah benang ini kan aduk dan aduknya ini kan sudah mencari ini kan sudah mencari itu tidak mencari iya, itu tidak mencari ini sudah mencari gak apa ini? kita mau mau pembakasit kita mau pembakasit gak apa ini? aku tak kena aku mau aku mau aku tak mau aku jangan lho aku pembakasit aku kan dia berdengit aku kan dia berdengit terus apa nih ya? aku jangan lupa aku hilang aku bisa aku jangan lupa aku jangan lupa aku kan aku Ini modelnya ini lebih banyak Ini lebih banyak Saya Saya tidak pernah berpikirannya ini mau Saya tidak pernah lihat 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 hai 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 aku ngomong-ngomong yang ini apa yang ini ini warna warni warna warni ini warna warni apa ini? apa ini? ini kurang besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berpikari aplikasi tapi karena gawing ini tali ini tak dum-dum kesuk tapi belum usah tak lumayan yang lakukannya yang lakukannya yang lakukannya Yang ini tuh? Haa Yang ini Ya sanggup gue rambut po Ya Tapi yang naikin nih Yang gue cantelan Guto-guto Ya Ya Gue tak benang Tak gaik ke benang Senganyar Itu kan gue balik tapi Ini kan gue rambutnya ferit Bahannya di gua kan emang emang tol Custom Masker Oke lanjut Mas kecur Ya Ada ini ya mas Syarat-syarat Tertentu untuk Temen-temen yang pengen gabung Ke Sarkam Perkusi Misal gitu Ya karena Sarkam Perkusi ini Sifatnya itu Komunitas Ya untuk belajar Bersama Ya Monggo Ga ada syaratnya yang penting Niat belajar bersama aja Ga saling menggurui Nah disitu nanti Ada beberapa Apa ya temen yang lebih Apa ilmunya Nanti kita diskusi Kita sharing Nah disitu kita kupas nanti Yang penting syaratnya itu niat aja Untuk belajar bersama Monggo Bukan perkusi Bukan maksudnya Apa ya Bukan yang jimbedok Yang harus Alat pukul Banyak Perkusi kan Banyak Mungkin Sebagian Dari alat iub Sebagai termasuk prosesi Oke kalau Basecampnya ini mas Jadi sob ini sebagai Salah satu basecampnya Sarkem Perkusi Atau Ada tempat Lain Yang kumpulnya Ya Kalau basecamp Basecamp intinya disini Terus untuk Sekretariatannya Di Daerah Sana Belakang Hartanomol Belakang Hartanomol Kalau latihan juga disana Kalau latihan disini Disini Kalau gak dipasti dulu Tapi Kebetulan Sekretariatan Untuk Bagian Print-print ke-print Atau Ngulik lagu disana Nanti Lainnya disini Itu Nanti Cuma Yang main ini disini Sebenarnya Berarti Lebih banyak aktivitas Di Zatishop ini Ya Oke Oke Terus Terus Pernah Main di Mana aja Mas Harga Merkusi Harga Merkusi Ya Di Mana-mana Asal ada yang undang Kalau luar kota Pernah Luar kota Sering Ya Sering Beberapa kolaborasi Keluar kota Sering Semain Sempet di Karimun 20 Semain di Karimun itu Tahun berapa ya 2000 Sudah beberapa kali di Karimun Karena disana Kebetulan menghidupkan Kebudayaan 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 Jawa Yang pastinya Kita bersinergi Sama teman-teman Bermain teater Nanti Main pervursi Sama teater Sekaligus Yang di Karimun Jawa Ya Itu Dalam rangka acara Maksudnya ada Event apa Atau Bersih desa Seperti Masa panen Nah Di Afrika Afrika sendiri Masa panen Ada Sesembahan Upacara Ritual 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 Kita mencoba Memadukan Musik Tradisional Dari Jawa sendiri Dan Sama Ketukan Afrika Waktu itu Sama Dengan teatrical Sedikit Oke Oke Berarti Pandemi ini Lumayan Berpengaruh Wah Sangat berpengaruh Karena Kegiatan kita Juga Kegiatan yang berkomunitas Berkerumun Ya berkerumun Terus bersuara Yang Kita nyuarakan Tak 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 Pasti yang banyak orang keluar Ya kita Secara mandiri aja Virtual sendiri Latihan di Secara Di grup Mungkin di share di BA Di rumah sendiri Nah kebetulan Alat-alat yang disini Siapa yang mau pakai Penjam aja Pakai aja Bawa ke rumah masing-masing Yang di rumah ada kesibukan Ya Targetnya kemarin sih Awal 2021 itu kan Ya pandemi udah selesai lah Harapannya Kemarin udah selesai Tapi malah yang Terjadi saat ini masih Ya itu Kita udah punya gambaran Dan kemarin itu Mau produksi Agak sama juga Boong kayak gini Ya udah Melemas lagi kita Rencananya mau Bikin event Atau mau bikin Apa mas Yang di 2021 ini Merangkumkan Semua Latihan-latihan kita Yang kemarin-kemarin Mau sedikit Mungkin Rekord live Atau Rekord yang Studio Mungkin kan gitu Kalau sebelumnya Pernah ada Rekord Pernah kemarin Tapi kolaborasi Beberapa kolaborasi Sama band-band Reggae Untuk dimintai bantuan Untuk ngisi Oh jadi Jadi band reggae Yang Belum ada Pemain perkusinya Ya Pinjem Di player Sama sarkem Perkusi Begitu juga kalau manggung gitu ya mas Ya Kita Kemarin itu Waktu Di acara Apa Beberapa Mungkin kayak kemarin Gabyne sendiri Sama sarkem perkusi Jadi Pure Yang ingin Sarkem perkusi Jadi African drum banget Mereka Tanyikan reggae Gak Cuma gitar aja Sama perkusi Nah itu Pure gitu Oke Sarkem perkusi Gara-gara pandemi Banyak yang Jadwalnya tertunda Tunda Nah harapan Setelah ini mas Setelah pandemi ini Ya harapannya ya Kita tetap Hidup Menjaga imunitas sehat Teman-teman juga Tetap berkarya Walaupun pandemi Sekarang Teman-teman Perkusi banyak Kegiatannya lebih Online Lebih virtual Dan di Jogja sendiri Banyak teman-teman yang Mungkin menyajikan di Youtube Untuk Pertunjukan Pertunjukan Perkusi nya dia Karena gak bisa berkumpul Ya moga-moga Tahun besok Tahun inilah Sudah selesai semua Pandeminya Bapaknya udah Hilang dari Bumi kita Ya Semoga Tetap Menjaga Maksudnya Kultur Budaya Kultur Ya Sinergi Berhadap Sama manusia Gimana caranya Monggo kita Berbuat baik Antara sama Ya Yang pastinya Tetap Semangat Wajr Ya Oke Itu cukup dulu mas Kembali ke Ngomongin soal jati shop ini mas Masa Pandemi ini Yang datang ke Store Jati kan mungkin Berkurang Ya Tapi online nya itu Malah Naik drastis Ya Kalau untuk Pasar rambut gimbal sendiri Gimana mas Kalau Begitu juga Kalau pasar rambut gimbal sendiri sih Sebenarnya Aman sih mas Dalam arti aman itu Permintaan banyak Karena Di Dalam masa pandemi ini Banyak orang Banyak orang kabut Kabut itu Bingung mau ngapa Terus lihat di kamar Ngaca Pengen setel Lihat Instagram Ya Aduh Ya YouTube Pengen gebal Oke Banyak yang Coba kan kendalanya Diproduksi nanti Diproduksi Kita pakai Bahan Bahan baku Dari Potongan dari salon-salon Nah disitu Di salon itu sepi sekarang pandemi Oh banyak orang yang gak potong rambut Gak potong rambut Akhirnya Bahan baku untuk produksi gimbal menurun Menurun Nah disitu Nanti gak seimbang Permintaannya banyak Nah Produksinya Gak ada Ya udah Itu yang gak seimbang disitu Oke Oh ya kalau mas kecuk dan jati shop ini Sedikit Anti sama Rambut Sintetis ya Ya bukan Bukan anti sintetis Karena kan Ehm Di Dalam Sistem marketing kan Udah beda-beda Oke Ketika aku menjual yang A Ya aku harus menawarkan A Kenapa harus menawarkan B Kan gitu ya Oke Sekarang Kita Ditanya yang B Ya kita gak punya Udah itu aja sebenarnya Bukan anti mau apa Tapi kan Kalau Untuk kedepannya kan Ehm Bisa-bisa jadi kita bisa jual kayak gitu Karena Ada kemungkinan Karena mungkin Udah mentok Udah gak ada di produksi Mungkin Bisa jadi Tapi ya gak tau juga Hahaha Tapi lebih merekomendasikan rambut Yang Asli ya Asli dari Rambut Potongan Potongan Tentu ya Kalau Sekarang Mbahas soal Sampo mas Sampo untuk Perawatan rambut gimbal itu Kan biasanya pada tanya nih Iya Keramasnya gimana Sampo Ya Yang recommended Apa Samponya biasa aja Ehm Seperti orang-orang pada umumnya Mau keramas pakai sampo apa Yang penting Ehm Enak Nyaman aja Enggak harus Sampo Apa Kadang-kadang mungkin Ada sampo kucing Atau sampo apa Ya Kalau rambut kita Rambut biasa ya Ya kita Sampo biasa Normal-normal aja sih Mas sebenarnya Tapi kayak Orang biasa gitu ya Yang Biasanya keramas Dua hari sekali Atau tiga kali ya Seperti ini Semakan keringnya agak lama Perbedaannya Berarti cuma di proses Pengeringannya Lebih lama Dan untuk Sekarang ini kan Ada teknologi Ada alat bantu Air dryer Ya air dryer Kalau nggak ada air dryer Pakai kipas angin Ya itu bisa jadi Jadi Walaupun nanti Masuk angin Kalau nggak itu Apa itu pakai kanebu Pakai kanebu Ya kanebu itu Ya bukan kanebu yang Pekas buat montor mas Tapi kanebu yang anu sih Apa yang baru Yang bagus Karena kan meresap air Kalau ketika habis keramas Itu aja Buat pengganti handuk Pakai kanebu itu ya Ya Karena kan penyerapannya Lebih banyak Toh Karena itu lebih murah Hehehe Daripada handuk Kalau Untuk tambahan Kayak multivitamin rambut Itu ada Kalau mas kecuk sendiri nih Gimana Gimana Ada tambahan Aku pakai hair tonic Kebetulan ya Johnny Andrian Bukan kita mau iklan nggak Karena Dari dulu juga Aku sih nggak ada masalah Ketika aku pakai Johnny Andrian itu Cuma Pakai hair tonic itu untungnya gini Ketika perawatan kulit itu Kadang kita kan terlalu banyak sabun Kering kulitnya Seperti kulit kepala juga mungkin gitu Jadi Dulu aku pikir kok aku keramas terus Apa Ketombehan terus Kok kulitnya kering Mungkin kebanyakan kondisioner Atau gimana Atau terlalu keras sampunya Waktu itu Seperti minuman keras Nah Disitu akhirnya aku Konsultasi sama temen Di salon Waktu itu Oh kasih hair tonic mas Coba Oh gimana dikasih hair tonic Artinya efeknya juga wangi Dan bagus untuk kulit Karena kan Habis keramas Kering Kasih hair tonic Ini nggak Nggak bluduk lah Nggak 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 kelihatan di kulit kepala Kalau ketombe Ya Sangat membantu banget Untuk hair tonic vitamin itu Sangat membantu Itu aja Untuk penggunaannya gitu Maksudnya Berapa kali Ya habisnya sudah keramas Setiap Habis keramas Habis keramas Bisa kalau mau pergi juga Mau pergi Sangat mengakalinya itu Itu Karena itu wangi Berarti Dibikin Yang Spray gitu Iya Spray Lebih hemat Itu Apa Dari spray itu Murni hair tonic Cuma Atau udah di Air tonic aja Nggak campur air Lalu tonic aja Ya kan Barangkali temen-temen Ada yang paling lebih hemat Iya Air tonic aja Tapi nggak bermerek Apa-apa Yang penting Terserah Yang penting hair tonic Memang Karena ya Kalau harganya Mahal ya pasti Bagus Kalau harganya Murah ya Nggak tahu Oke Oke Mungkin Cukup Obrolan Kita Kali ini Mas Kecuk Terima kasih Waktunya Sudah ngobrol-ngobrol Atau Ingin Sebagai penutup Ada yang pengen disampaikan ke penonton Mungkin Sampaikan ke penonton Terima kasih penonton Hehehe Telah penonton Apa ya Sampaikan apa mas Ya mungkin Sepatah dua patah kata Sepatah dua patah kalimat Mungkin temen-temen Yang penting Di masa pandemi ini Kita tetap semangat Kita berkarya Yang apa kita bisa Dan semangat 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 Itu aja Oke Terima kasih mas Kecuk Hmm I say people don't use plastic Do this 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 But I believe people do still The same thing Do this But I believe people do still the same thing Was the quality dude Mas itu mas dander dua kali nanti Sampai Mas itu mas dander dua kali nanti Mereka albumnya misalnya kejari tahun 70an tapi ini maksudnya mereka cetak tahun 80an Ya nggak nyangka waktu itu, waktu itu kompetisi lagunya pakai lagunya coklat, bendera Yang turun temurun antar angkatan gitu loh, namanya sama terus Warisan, warisan, warisan terus Ngomongin masalah musiknya, Dino Little Harmony menurutku Agak nge-jazz gitu ya? Gendernya nggak harusnya, pokoknya musik-musik festivalan gitu loh